RSUD Admedika Palopo kembali menerima dua korban longsor Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luhu, yang terjadi pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Salah seorang korban longsor harus menjalani operasi. Berdasarkan keterangan Direktur RSUD Admedika Palopo, Dr. Anton Yahya, saat ditemui tim Seruya TV menerangkan bahwa kedua pasien saat ini telah menerima perawatan dan sudah mulai membaik. Meski salah seorang pasien korban bencana longsor akan melakukan tindakan operasi pada sore hari, pada selasa 27 Februari 2024. Diketahui jumlah pasien korban longsor yang dirawat di RSUD Admedika Palopo sejauh ini tercatat sebanyak tiga orang. Pereka adalah Mardiana, 60 tahun, warga Desa Bonglo, Kabupaten Luhu. Ririn, 31 tahun, warga Jalan Pong Simpin, Kota Palopo. Serta Nirwana, 37 tahun, warga Kelurahan Pajalesang, Kota Palopo. Salah satu korban longsor Ririn, Desrianti, yang berprofesi sebagai bidang di Puskesmas Bastem Utara, saat ditemui tim Seruya TV menjelaskan kronologi kejadian saat terjadi longsor. Ririn menjelaskan pada saat itu dirinya hendak pulang usai menyelesaikan pekerjaan di Puskesmas. Terjadi longsor pertama dengan intensitas sedang. Ia bersama beberapa rekan bidang lainnya serta warga yang ingin melintas terpaksa harus saling bahu-membahu mendorong kendaraannya untuk melewati jalan yang tertimbun tanah longsor tersebut. Karena pertama longsor, longsor memang, cuman longsor sedikit, gak terlalu besar longsornya. Terus motor itu kasih menyebrang dulu, kan pulang ke petukaran jaga. Terus motor itu saya kasih menyebrang dulu ini motornya temanku. Pas menyebrang motornya temanku, motornya orang dikasih menyebrang lagi. Tapi kan gak bisa pikir menyebrang karena masih ada motor menyebrang. Namun nasnya, tiba-tiba terjadi longsor susulan dengan intensitas yang lebih besar. Meski sempat berusaha untuk menyelamatkan diri, tebing setinggi 150 meter tersebut tetap menimbunnya bersama sejumlah warga yang melintas. Akibat longsor susulan tersebut, ririn terseret ke bawah yang mengakibatkan dirinya mengalami patah pada bagian bahu. Sehingga harus segera menjalani operasi. Jatuh sedikit-sedikit itu longsor. Pas mau jatuh yang kayu sebelah sana, lari kami, lari. Ternyata ini yang dari samping ini longsor juga dari dalam. Jadi ini longsor baru, bukan longsor dari atas, longsor dari samping dia. Yang pendang kami turun. Saya ini satu jam baru didapat, dibawa. Satu jam, karena bergeser kak ke bawah. Karena masih bakteria orang, bila masih mau ada bagian pas susulan tuh, longsor susulan, jadi lari kak ke dalam situ hutan-hutan. Cari yang tempat datar dibawa, turun kak kembali, tapi ini tanganku jatuhnya. Sampai dibawa, dapat kak orang buah, laki-laki. Tapi nak tau kak bilang kesehatan tuh, disurka munggu bilang, disini mungkin dulu, dan saya cari bantuan ke atas. Tapi teriak itu orang dari atas bilang, mula lagi longsor. Jadi sepaksakan diriku yang memelangkan naik debat sepuluh, pas, lepas kayak 2 meter ke pengen jalan kan naik, kayak jatuh ini. Semuanya badan pelebang, ini patah. Karena ini celana aku, rohnya ini turun. Celana ternyata, dik? Bukan, celana netis. Putri Carlina menggabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!